Kalau yang satu ini pemirsa ada kabar dari selebritis Indonesia kemarin yang melaksanakan Idul Adha. Nah kita mau lihat nih, fashion ala public figure Indonesia di Idul Adha kemarin. Siapa saja? Ini dia. Kemarin seluruh umat Islam di dunia merekan Idul Adha. Kemeriahan perayaan Idul Adha pun dirasakan di mana-mana, termasuk oleh para selebriti muslim tanah air yang juga tak ketinggalan merayakan hari kurban. Beragam aktivitas dilakukan oleh para selebriti di hari raya Idul Adha. Mulai dari menghabiskan waktu bersama keluarga hingga merayakan Idul Adha sambil berlibur. Mereka tak lupa mengunggah kebahagiaan Idul Adha dalam akun media sosial miliknya. Seperti beberapa selebriti berikut ini. Mereka membagikan foto perayaan kurban di Instagram sembari mengucapkan selamat Idul Adha untuk para penggemar. Apakah mereka ikut berkurban? Berikut beberapa postingan gaya dan aktivitas selebriti tanah air yang terunggah dalam akun Instagram mereka saat tengah merayakan Idul Adha yang telah dirangkum oleh Inser. Selebriti cantik Claudia Sintiabella terlihat merayakan Idul Adha bersama dengan sang ibunda di kampung halamannya Bandung, Jawa Barat. Dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram riba dimiliknya, pasangan ibu dan anak ini terlihat begitu kompak mengenakan alat sholat berwarna putih saat akan melaksanakan sholat Idul Adha di pagi harinya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah. Tulis Bersa Subandono dan Duda Harlino pun turut merayakan kemeriahan Idul Adha bersama sang buah hati Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino yang baru berusia satu setengah tahun. May Allah bless as always. Amin. Happy it all Adha. Tulis Alisa dalam sebuah keterangan foto. Penyanyi Ayu Ting-Ting tampak menjalani sholat Idul Adha bersama sang ibunda, umi kalsum dan putri semata wayangnya Bilkis Humaira Raza. Mat Idul Adha mohon maaf lahir batin, tulis Ayu secara singkat dalam kolom keterangan foto di akun Instagram riba dimiliknya. Zazkia Meka terlihat merayakan Idul Adha di kampung halaman sang suami Hanum Bramantio di Yogyakarta. Zazkia tampak mengkritik banyaknya sampah koran usai sholat Idul Adha di alun-alun kidul Yogyakarta. Seperti sholat Id sebelum-sebelumnya, buat yang belum tahu bukannya pada cuek ninggalin sampah koran begitu saja, tapi memang ada beberapa bapak-bapak yang sudah nungguin momen ini buat kumpulin koran-koran bahkan tikar yang ditinggal buat dijadiin uang. Bebersihnya nggak lama, cuma 20 menit, kemudian alun-alun sudah bersih bebas alas bekas sholat. Tulis Zazkia Meka dalam kolom keterangan foto di Instagram. Namun Zazkia tetap menikmati hari raya Idul Adha sembari berlibur bersama Sambuahati. Sudah dua lebaran bersama baik-kabak. Lihat dia bisa koko, sarung, sama pecian, rasanya gemes. Itulah ungkapan kegemasan ibu tiga anak ini. Zazkia Gotik terlihat sedang berada di Cikarang, Jawa Barat saat perayaan Idul Adha tiba. Tak ayal, sholat Idul Adha pun ia rayakan di Cikarang. Sholat Idul Adha di Cikarang tulis Zazkia Gotik secara singkat dalam kolom keterangan foto. Dian Sastrowardoyo memilih untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga dan saudara sepupu terdekatnya. Selamat Idul Adha, tulis Dian secara singkat dalam keterangan foto di akun Instagram pribadi miliknya. Rafi Ahmad tampaknya ingin memboyong sang anak Rafatan Malik Ahmad untuk merasakan pengalaman melihat hewan kurban. Rafi pun merayakan Idul Adha tahun ini bersama istrinya Nagita Slavina dan sang ibunda Amika Nita. Sebelum potong Safi, selfie dulu ah, tulis Rafi dalam kolom keterangan foto yang diunggah di akun Instagram pribadi miliknya. Penyanyi Rosa tak ketinggalan memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dalam sebuah unggahan foto di akun Instagram pribadi miliknya. Maaf lahir batin ya guys, tulis Rosa secara singkat dalam kolom keterangan foto. Seperti tahun sebelumnya, Siarini menghabiskan pagi Idul Adha dengan menjalani salat id di Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, Siarini dan keluarga melakukan ziarah ke makam ayahnya. Tak lupa, Siarini bersama keponakannya Raja dan Ratu memberikan ucapan selamat Hari Raya dalam sebuah video yang diunggahnya di akun Instagram pribadi miliknya. Selamat Hari Raya Idul Adha from Incis Raja Ratu dan keluarga Ibu Cetar. Tulis siarini dalam kolom keterangan video. Kemarin seluruh umat Islam di dunia meraihkan Idul Adha. Kemeriahan perayaan Idul Adha pun dirasakan di mana-mana termasuk oleh para selebriti muslim tanah air yang juga tak ketinggalan meraihkan Hari Kurban. Beragam aktivitas dilakukan oleh para selebriti di Hari Raya Idul Adha. Mulai dari menghabiskan waktu bersama keluarga hingga merayakan Idul Adha sambil berlibur. Mereka tak lupa mengunggah kebahagiaan Idul Adha dalam akun media sosial miliknya. Seperti beberapa selebriti berikut ini. Mereka membagikan foto perayaan kurban di Instagram sembari mengucapkan selamat Idul Adha untuk para penggemar. Apakah mereka ikut berkurban? Berikut beberapa postingan gaya dan aktivitas selebriti tanah air yang terunggah dalam akun Instagram mereka saat tengah merayakan Idul Adha yang telah dirangkum oleh Inser. Selebriti cantik Claudia Sintiabella terlihat merayakan Idul Adha bersama dengan sang ibunda di kampung halamannya Bandung, Jawa Barat. Dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagram ribadi miliknya, pasangan ibu dan anak ini terlihat begitu kompak mengenakan alat sholat berwarna putih saat akan melaksanakan sholat Idul Adha di pagi harinya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah, tulis Bersa Subandono dan Dude Harlino pun turut merayakan kemeriahan Idul Adha bersama sang buah hati Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino yang baru berusia satu setengah tahun. May Allah bless us always. Amin. Happy it all Adha, tulis Alisa dalam sebuah keterangan foto. Penyanyi Ayu Ting-Ting tampak menjalani sholat Idul Adha bersama sang ibunda, umi kalsum dan putri semata wayangnya Bilkis Humaira Razak. Mat Idul Adha mohon maaf lahir batin, tulis Ayu secara singkat dalam kolom keterangan foto di akun Instagram ribadi miliknya. Saskia Meka terlihat merayakan Idul Adha di kampung halaman sang suami Hanum Bramantio di Yogyakarta. Saskia tampak mengkritik banyaknya sampah koran usai sholat Idul Adha di alun-alun kidul Yogyakarta. Seperti sholat id sebelum-sebelumnya, buat yang belum tahu bukannya pada cuek ninggalin sampah koran begitu saja, tapi memang ada beberapa bapak-bapak yang sudah nungguin momen ini buat kumpulin koran-koran bahkan tikar yang ditinggal buat dijadiin uang. Bebersihnya nggak lama, cuma 20 menit, kemudian alun-alun sudah bersih bebas alas bekas sholat. Tulis Saskia Meka dalam kolom keterangan foto di Instagram. Namun Saskia tetap menikmati hari raya Idul Adha sembari berlibur bersama sang buah hati. Sudah dua lebaran bersama baik-baik, lihat dia bisa kokoh, sarung, sama pecian, rasanya gemes. Itulah ungkapan kegemasan ibu tiga anak ini. Saskia Gotik terlihat sedang berada di Cikarang, Jawa Barat saat perayaan Idul Adha tiba. Tak ayal, sholat Idul Adha pun ia rayakan di Cikarang. Sholat Idul Adha di Cikarang tulis Saskia Gotik secara singkat dalam kolom keterangan foto. Dian Sasrowardoyo memilih untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga dan saudara sepupu terdekatnya. Selamat Idul Adha, tulis Dian secara singkat dalam keterangan foto di akun Instagram pribadi miliknya. Raffi Ahmad tampaknya ingin memboyong sang anak Rafatar Malik Ahmad untuk merasakan pengalaman melihat hewan kurban. Raffi pun merayakan Idul Adha tahun ini bersama istrinya Nagita Slavina dan sang ibunda Amika Nita. Sebelum potong safi, selfie dulu ah. Tulis Raffi dalam kolom keterangan foto yang diunggah di akun Instagram pribadi miliknya. Penyanyi Rosa tak ketinggalan memberikan ucapan selamat hari raya Idul Adha dalam sebuah unggahan foto di akun Instagram pribadi miliknya. Maaf lahir batin ya guys, tulis Rosa secara singkat dalam kolom keterangan foto. Seperti tahun sebelumnya, siar ini menghabiskan pagi Idul Adha dengan menjalani sholat id di Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, siar ini dan keluarga melakukan ziarah ke makam ayahnya. Tak lupa, siar ini bersama keponakannya Raja dan Ratu memberikan ucapan selamat hari raya dalam sebuah video yang diunggahnya di akun Instagram pribadi miliknya. Selamat hari raya Idul Adha from inches Raja Ratu dan keluarga Ibu Citar. Tulis siar ini dalam kolom keterangan video. Nah itu tadi rangkuman selebrit Indonesia yang merayakan Idul Adha kemarin ya kan. Terima kasih juga kepada Ibu Citar, Membahana, Tante dari Raja dan Ratu dan juga semua publik figur lainnya yang sudah berbagi dengan kita. Tadi kita penasaran, ini jumlah followersnya berapa? Mungkin bisa di cek langsung ke sosial medianya. Tapi kalau kita lihat, likesnya aja ada yang udah 200 ribu, 197 ribu, 50 ribu, 30 ribu, viewersnya udah 480 ribu. Udah banyak sekali ya, padahal kita yang lain followers aja 150 ribu paling banyak, tapi ini likesnya aja udah banyak banget. Ya itulah berarti kedekatan mereka dengan fans. Oke pemirsa... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!